Selamat malam, sahabat Al-Ariblura. Malam ini adalah malam minggu. Kita akan memantau situasi malam minggu di saat PPKM darurat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang selalu men-support channel Youtube, sahabat Al-Ariblura. Semoga bisa terus memberi informasi dan bermanfaat bagi sahabat semua. Nah, sahabat, ini kita tepat berada di wilayah dalam kota Blura. Ini waktu menunjukkan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Ini kita tadi setar dari Jalan Agil Kusumodio. Tadi baru saja melintasi Simpangpat Biantono. Ini kita berada di Simpangpat Bang Panin. Di sini ada rambu-rambu penyekatan. Dan ini kita berada di wilayah Jalan Gatot Subroto. Tepatnya di kawasan Pasar Lama. Jalannya terpantau seperti ini. Ini sebelah kiri, ini adalah Kolsek Kota. Ini ada pertigaan. Kita mengecek wilayah Alun-Alun. Di depan itu kawasan kuliner Koplaan. Kita ambil ke arah kiri. Kita masuk ke wilayah Alun-Alun. Sahabat, ini situasi terpantau seperti ini. Ini ada posko pengalian arus karena PPKM darurat. Ini situasi Alun-Alun seperti ini. Alun-Alunnya sepi. Ini kiri jalan ini Masjid Agung Baitungur. Kita terus memutar. Ini adalah pendopor rumah dinas Kuat Iblura. Masih terus memutari Alun-Alun di sebelah utara. Situasi terpantau sepi. Nah, ini adalah di depan kantor BRI Cabang Dura, sahabat. Kita akan mencoba menyusuri kawasan Jalan Pemuda. Nah, ini adalah Jalan Pemuda Belura. Seperti yang kita lihat, di Jalan Pemuda Belura ini juga terpantau sepi. Seperti ini. Mobilitas warga betul-betul berkurang selama PPKM darurat. Ini adalah Simpang Pat Kerojokan. Lanjut ke timur. Masih berada di Jalan Pemuda. Sangat sepi, sahabat. Dan juga gelap. Selama masa PPKM darurat. Nah, ini kita sampai di kawasan Tugu Pancasila. Ke depan itu adalah Tugu Pancasila. Kita akan menyusuri Jalan Ayani ke arah Rembang, sahabat. Ini kita belok kiri. Ini di depan ini adalah kawasan Jalan Ayani. Gereja Petani. Kemudian di depan itu ada kantor Pemuda. Masih menyusuri ke arah utara. Ini adalah simpang tiga kejaksaan. Malam ini betul-betul terpantau sepi di beberapa kawasan Jalan Protokol di wilayah Dalam Pemuda Blora. Ini adalah kantor DPRD. Juga terpantau sepi. Ini di depan ini simpang tiga kuramil. Kita ambil ke arah kanan untuk mengecek situasi di lapangan Ridho Sono. Ini adalah kawasan lapangan Ridho Sono. Situasinya gelap seperti ini, sahabat. Biasanya pada malam minggu ramai. Ini menjadi sepi. Karena pemberlakuan PPKM darurat. Kita doakan bersama. Semoga virus ini segera sirna. Sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti Sudiakala. Ini kita memutari stadion ataupun X lapangan Ridho Loka. Ini kita tengok sebentar. Nah, itu adalah lapangan Ridho Sono, sahabat. Lapangan Ridho Sono terpantau sepi. Kita lanjut menuju ke Jalan Raja Wali. Nah, ini. Kita akan mengecek situasi di kawasan Blok T. Benar-benar sepi, sahabat. Di depan itu adalah kawasan Blok T. Coba kita akan masuk ke kawasan Blok T. Nah, ini adalah kawasan Blok T. Gelap dan sepi. Itu, sahabat, ada mobil patroli. Lampunya kelap-kelip. Kawasan Blok T terpantau sepi. Dari Blok T kita ambil ke arah kiri. Kita akan menuju ke arah Jepun, sahabat. Nah, ini kita sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman. Di wilayah Kecamatan Bangle. Ini adalah Jembatan Bangle. Tarjapan 정ari. Tarjapan sel kans blok. Tarjapan soli. Tidak. Korang ke arah juta. Tarjapan bangle. Tarjapan lang Dry. Berada di moisture yang kampe ini adalah Jepun. Masih berada di wilayah Kecamatan Bangte Sahabat Tadi kita sudah mereview Situasi Malam Saat pemberlakuan PPKM Saya kira demikian Yang bisa kami sajikan Terima kasih Yang sudah selalu Men-support Menyimak video-video Dari channel Sahabat Al-Aribuda Semoga bisa terus Bermanfaat dan menambah Informasi bagi Anda Mari kita berdoa Bersama semoga Pandemi COVID-19 Ini segera Meredah dan Kita doakan semoga Kita semua selalu Dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani Tetap Semangat Salam santun Salam rupak Salam Seger Paras Terima kasih